Oke kawan-kawan, kita ada motor Mio J ya Ini Mio J gak di? Mio... Mio GT ya Mio GT motor kondisi berasap Jadi kita buka itu Bisa gak kita ganti ring piston yang aja Itu kondisi mesin itu masih halus ya Coba nyalakan di Jadi kita bisa menghemat Buang konsumen ya Coba Gas Nah ini suara mesinnya Ini suara mesinnya masih halus Itu bisa dikatakan Bloknya masih Masih bisa lah ya Masih aman Paling dia punya ring aja yang suami nipis Akhirnya bisa menyebabkan Dia punya Rapor itu berasap Itu pengaruh cuma ring-ringnya aja ya Ringnya Oke kita bongkar semua dulu Kita cek dia punya blok, piston, ring Yang penting kita bersihkan dia punya bagian clip juga Jangan lupa Oke kawan-kawan kita sudah buka ya Bagian dia punya ring piston Ini masih sayang-sayang Prediksi dari awal ini Masih bisa dipakai ya Cuma kita harus ganti ring sama pistonnya Yang penting utamakan itu blok itu gak recet aja ya Nah ini Nah ini masih bisa ya Ganti ring piston doang Kita bersihkan semua Beli ring piston kit ya Nah sama ini Jangan lupa kita harus bersihkan dulu Kita harus bersihkan ya Bagian krep kita bongkar semua ya Bersihkan sini Kita bongkar semua Kira punya krep Supaya dia punya kompresi Tetap padat kembali ya Oke kawan-kawan kita sudah bersihkan ya Bagian blok ya Nah ini masih mulus Bisa dipakai ya Ini ring pistonnya Yang kita pakai Tetap original standar ya 54P Ini ukurannya ya Pakai Mio J punya Ini original Kita tinggal terawang aja Buka ringnya Mudah-mudahan dia punya ini Gak ada cir lah sama sekali Cir lah pun boleh Aduh berapa inci aja ya Oke kita coba Buka dulu Oke kawan-kawan Ini dia punya Dia punya kecil lahan Sampai disini ya Kecil ya Baru berapa inci aja ini Ini ganti Bukan asal ganti kita ya Itu gak lusah Tetap kita pertahankan Supaya gak banyak Keluar uang ya Ini soalnya Kalau blok ini Lumayan mahal Ini masih original Pembawaan motor Cuma dia mungkin Sudah waktunya Ganti Ringnya Serta makan aja Oke kita pasang Semua dulu Kita masih bersihkan Itu ya Bagian Head Depannya Kok puring Kita bersihkan Semua Nanti Itu yang perlu Hati-hati Dia punya Krab yang sampai terbalik Pelatuk krab Itu ada nomor Kode nya Oke kawan-kawan Saya sudah pemasangan Dia punya ring pistol Itu blok masih tetap lama Saya gak ganti Masih lama Yang penting Dia punya bagian blok Itu gak lecet Itu gak akan terjadi Keasapan Yang mending Bisa kita Sisikan kita Konsumen punya uang Gak sampai Ganti blok Karena blok itu kan mahal Nah ini yang penting Ini disini Kita sudah bersihkan Semua ya Bagian sini Hati-hati Pelatuk krab itu Jangan sampai terbalik Sudah sering saya Tutorialkan Itu pemasangan Pelatuk krab Itu jangan sampai terbalik Ada nomor kode Yang penting Ada nomor kode Nah ini sudah bersih Sudah saya Skir cut nya Sudah saya ganti Dia punya Silk krab Sudah saya ganti Oke saya Pasang semua Nanti kita coba test Asap atau enggak ya Saya tunjukkan Oke kawan-kawan Kita sudah pemasangan semua ya Sudah tinggal Kita nyalakan aja Ini saya cuma Tes aja ini Tadi ini memang Dia punya gas ketinggian Itu bekas telan Orang lain ya Bengkel lain Itu ketinggian Jadi saya stay terus Dia punya gas Sudah saya ganti Yang baru Nah coba kita tes Ini yang saya bilang Sudah Ganti blok ya Bisa halus Jangan sampai Main ganti-ganti Ini mesinnya sudah halus ya Sudah kita bikin halus Ini asapnya pun sudah hilang Kita tes Asapnya ya Ini sudah hilang ya Asapnya ya Tidak kayak awal datang Itu asapnya Kayak Buang-buang nyamuk ya Mati karena dia Kalau nyamuk ya Ini dibilang Suara bunyi Kritik-kritik pun Tidak ada Ini yang saya bilang Kasih tau kawan-kawan Yang penting Yang penting hati-hati Pemasangan Paku krep Itu tidak boleh sampai Debal ya Karena ada Yang punya nomor Ada nomornya Tersendiri Ini sudah saya buktikan Cuma ganti ring piston saja Tanpa ganti blok Sudah bisa halus Tanpa berasap Yang penting pemasangan yang benar Yang betul Jadi harus kembali semula ya Oke cukup sampai sini Semoga video saya bermanfaat Bagi kawan-kawan Terima kasih Selamat sore